Siapa sih yang gak kenal Gusdur, presiden keempat Indonesia yang sering dikenal humanis, bersahaja dan juga toleran. Makanya beliau itu dikenal sebagai bapak pluralisme, karena semua orang ia rangkul. Bernama Lekop Yayi Haji Abdurrahman Wahid atau sering dipanggil Gusdur ini, sering disebut sebagai sosok seorang wali. Karena banyak perkataan dan celotehan santainya yang ternyata menjadi kenyataan sekarang. Gak tau ya, karena kebetulan aja atau memang Gusdur ini bisa membaca masa depan. Tapi memang aneh bit ajaib presiden kita satu ini. Karena ramalan-ramalannya itu gak bener sekali dua kali, tapi berkali-kali. Mulai dari prediksi presiden, skor bola piala dunia, sehingga kapan kematiannya. Nah ini dia 10 perkataan Gusdur yang sekarang menjadi kenyataan. So buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Let's go! Prediksi pertama nih. Jokowi Menjadi Presiden Nah, kalau yang ini nih, udah terbukti sekarang kan, bahwa Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden. Bahkan sampai dua periode. Omongan Gusdur ini terjadi pada 8 Agustus 2006, ketika Gusdur mampir ke rumah dinas wali kota Solo. Yang saat itu adalah Jokowi, yang masih seorang wali kota Solo yang baru menjabat selama 6 bulan. Dalam perbincangannya, Gusdur berkata, siapa yang dikendaki rakyat, termasuk Pak Jokowi ini, kalau dia jadi wali kota yang bagus, kelak juga bisa jadi presiden. Pada saat itu Jokowi menanggapinya hanya senyum-senyum aja, karena tidak ada gambaran sekalipun untuknya menjadi presiden pada kala itu. Tapi ternyata, 8 tahun setelahnya, omongan Gusdur menjadi kenyataan, di mana Jokowi terpilih menjadi presiden di pemilu tahun 2014. Wah, gila-gila, sakti banget kan, Kiai Gusdur satu ini? Kedua, Prediksi Lensetnya Suharto. Kiai Haji Bukori Masyuri pernah bercerita bahwa Gusdur pernah bercerita kepadanya bahwa Suharto akan turun dari jabatannya sebagai orang nomor satu di Indonesia. Kejadiannya waktu itu 11 bulan sebelum Lensetnya Suharto. Kiai Haji Bukori Masyuri, Gusdur, Mustafa, dan Toha, yang merupakan pemurus Eku Jogja, pada kala itu membicarakan berbagai masalah. Namun, tiba-tiba Gusdur memotol pembicaraan dan berkata, dalam bahasa Jawa, wisra usah gerbukui, Pak Harto segera maneh jatuh. Yang artinya, sudah tak usah bicarakan itu, sebentar lagi Pak Harto jatuh. Pada saat itu, Kiai Haji Masyuri, Mustafa, dan Toha tidak percaya karena pada kala itu Suharto memiliki kekuatan yang sangat kuat, baik dari kekuasaan militer, politik, dan ekonomi, yang rasanya tidak mudah untuk melengsarkan Suharto. Tapi kenyataannya, apa yang dikatakan Gusdur benar-benar terjadi. Satu tahun setelahnya, lengsarlah Suharto akibat pergerakan rakyat Indonesia yang luar biasa. Prediksi ketiga, Gusdur mengatakan DPR seperti taman kanak-kanak. Nah, kejadian ini terjadi ketika Gusdur diminta pertanggung jawabannya oleh DPR. Di depan para DPR, Gusdur dengan beradinya, mengatakan secara lantang DPR seperti taman kanak-kanak. Tapi kalau melihat keadaan sekarang nih ya, di beberapa kejadian yang udah pernah terjadi, emang sih ya, terlihat seperti taman kanak-kanak DPR itu. Mulai dari kegiatannya yang sering sekali jalan-jalan, alih-alih kunjungan kerja, atau sedih banding. Mirip banget kan, kayak anak PK yang lagi study tour ke taman bermain. Belum lagi kalau ada rebut-rebutan proyek di dalam DPR, udah seperti anak kecil rebutan mainan gak sih? Walaupun pada saat itu, perkataan Gusdur ini banyak DPR yang tersidir, tapi ternyata juga banyak yang menyetujui perkataan Gusdur tersebut. Wah, 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 gimana menurut kalian? Keempat, prediksi menjadi presiden. Gak tahu ini adalah sebuah optimisme atau bisa membaca masa depan Gusdur ya, namun ucapan Gusdur ini merupakan potongan cerita perbincangan Gusdur dengan Luhut Bin Sar Panjaitan. Ya, kalian kenalkan, Ompung Luhut. Ceritanya kayak gini nih, suatu hari Luhut bertemu dengan Gusdur saat hendak berakat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Singapura. Dan tiba-tiba Gusdur berkata, Luhut, kamu gak perlu pergi menjadi Duta Besar, karena sementara lagi saya atau Gusdur akan menjadi presiden. Kurang lebih Gusdur ngomongnya gini, ini kiai saya ada sembilan, ada satu dari Lampung. Saya dapat bisikan kalau saya jadi presiden. Nah, Luhut pun pada saat itu menghiraukan aja perkataan atau celotehan Gusdur ini, dan tetap berangkat terbang ke Singapura untuk menjadi Duta Besar. Tapi gak disangka-sangka, Luhut pun kaget melihat nama Gusdur ternyata ada dalam kandidat-kandidat calon presiden di pemilu tahun 1999. Bener dong, hasilnya Gusdur terpilih menjadi presiden di tahun 1999. Wah, mantep banget gak tuh? 5. Prediksi pelengseran dirinya sebagai presiden Ketika Gusdur sempat ditanyai tentang siapa aja yang bertanggung jawab melengserkan dirinya dari kursi presiden, Gusdur berkata, besok-besok juga akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Namun Gusdur sempat menyebut nama Megawati dan Amirais, dan kenyataannya di masa depan setelahnya terbitlah buku berjudul Menjerat Gusdur, yang ditulis oleh Firdika Rizky Utama, yang menjawab semuanya nama-nama yang menjadi dalam lengseran Gusdur terungkap di buku itu. Duh, kesian banget ya, presiden kita satu ini baru menjabat belum genap 2 tahun, udah dilengserkan oleh MPR dan elit-elit politik lainnya. 6. Memprediksi ajudannya menjadi Kapolri Nah, Pak Suterman merupakan polisi ajudan dari Gusdur, dan Gusdur pernah suatu waktu berkata ke Pak Suterman, bahwa nanti Pak Tarman akan jadi Kapolda Metro, setelah itu Pak Tarman akan menjadi Kapolri. Begitu kata Gusdur. Tapi karena Gusdur memang suka menghibur orang-orang di sekelilingnya, Pak Tarman kala itu hanya senyum-senyum aja, mendengar celepehan isengnya Pak Gusdur. Karena baginya, mimpi untuk menjadi Kapolri aja dia nggak pernah. Namun, tepat pada 23 Oktober 2013, Pak Suterman ternyata memang benar resmi dilantik menjadi Kapolri oleh presiden SBY, yang sebelumnya juga Pak Tarman sudah menjadi Kapolda Metro. Wah, gila banget, prediksinya tepat lagi. Perkataan Gusdur ini. 7. Memprediksi Kiai Haji Said Akil menjadi ketua PBNU Nah, kalau ini ceritanya, pada suatu hari, Kiai Haji Said Akil diminta untuk menyediakan air putih dan roti takwar untuk sarapan. Setelah itu Gusdur meminta Kiai Said Akil untuk membacakan Ia Ulunguddin. Tapi baru aja dibacakan, Gusdur malah langsung tertidur dan mendengkur. Namun, setelah 5 menit kemudian, tiba-tiba Gusdur bangun dan berkata secara random, Sampean akan jadi ketua PBNU di atas usia 55 tahun. Dan bener dong, perkataan asal-asalan Gusdur itu jadi kenyataan lagi guys. Yae Haji Said Akil terpilih di Mutamar 32NU di Makassar pada usia 56 tahun. Wah, gila-gila. Nggak cuma menebak ketua PBNU-nya aja, tapi umur tepatnya juga tepat. 8. Prediksi Ahok jadi gubernur Ternyata udah diramalkan nih oleh Gusdur dia bakal jadi gubernur. Pada saat itu, Ahok sedang mencalonkan diri sebagai gubernur Bangka Belitung. Namun, di pemilihan tersebut, Ahok kalah telak dan harus menerima kegagalannya. Pada waktu itu, Gusdur memberikan semangat untuk Ahok yang gagal di Bangka Belitung. Dan Ahok berkata kepada Gusdur, Udahlah Gus, nggak usah gugat-gugat lagi. Orang Cina tuh nggak akan bisa jadi gubernur, Gus. Namun, balasan dari Gusdur berbeda. Siapa bilang, Jangan kan jadi gubernur, jadi presiden aja kamu bisa. Alhasil, Ahok berhasil menduduki jabatan gubernur DKI Jakarta ketika Pak Jokowi terpilih menjadi presiden. Bahwa, terbukti lagi kan? Tapi yang bagian Ahok jadi presiden itu belum terbukti. Hehehe, baru yang jadi gubernur aja. Atau mungkin di masa depan mendatang? Wah, kita nggak tau lah ya. 9. Memprediksi skor piala dunia Gusdur memang dikenal menyukai olahraga sepak bola, apalagi menontonnya. Bahkan ya Gusdur dulu sering menulis analisis sepak bolanya di majelah tempo dan kompas. Uniknya nih ya, pernah memprediksi skor piala dunia antara Brazil dan Skotlandia pada ajang piala dunia tahun 1998. Gusdur bilang, akan berakhir 2-1 untuk Brazil. Alhasil, prediksinya saat itu sangat tepat sasaran. Brazil menang dengan skor 2-1 dari Skotlandia. Dan Gusdur menjadi langganan wartawan pada kala itu jika sedang ada banyak laga pertandingan sepak bola. Untuk ditanyakan prediksi-prediksi selanjutnya. Hehehe. Yang ke sepuluh nih, memprediksi kematiannya sendiri. Wah, kalau ini sedih ya. Ucapan ini tuh merupakan percakapan dengan Profesor Suhardi, yang merupakan guru besar UGM, dan pernah menjadi dirjen kehutanan di masa jabatan Gusdur. Di ruang ICU, beberapa hari sebelum wafatnya Gusdur, Gusdur berkata, Pak Hardy yang mengunjunginya, Pak Hardy, saya titip bangsa ini, tolong ikuti kawal pansus senturi di DPR. Besok Kamis, saya akan pulang ke Tebu Irang, dengan diantar banyak orang. Saya sudah ditunggu oleh ayah saya di sana. Nah, buat yang belum tahu, pesantren Tebu Irang merupakan kampung halaman Gusdur, dan orang tua Gusdur, yang didirikan oleh Iai Haji Hasim Asari di tahun 1899. Dan setelah perkataan Gusdur di ICU tersebut, Kamis kemudian Gusdur ternyata memang benar-benar meninggal dunia, sesuai dengan perkataannya ke Pak Hardy. Dan momen tersebut menjadi momen yang sangat sedih untuk banyak masyarakat, mengingat sosok Gusdur yang luar biasa. Dan kalau itu memang benar loh guys, banyak sekali orang dari berbagai golongan atau umat mengantarkan beliau ke peristirahatan terakhirnya, hingga disiarkan di TV nasional berminggu-minggu. Semoga Gusdur Ultima, mantan Presiden Indonesia kita yang satu ini ya, yang terkenal dengan kesahajaannya, humorisnya, dan prediksi-prediksi beliau yang selalu benar di luar nalar. Nah sekalian aku ada tambahan nih yang ke-11, tapi ini bukan ramalan atau prediksi Gusdur, karena itu belum terjadi, jadi nggak hitung ya. Kelainkan hanya perkataannya aja, di salah satu acara TV nasional, tentang sosok paling tulus untuk rakyat Indonesia, di kandidat Presiden era 2000-an. Yang pada saat itu tuh kandidatnya ada SBY, Megawati, Prabowo, dan Yusuf Kala. Nah kalian lihat sendiri nih cuplikannya. Orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ya walaupun pada akhirnya Presiden SBY yang terpilih, dan bukan Prabowo yang jadi Presiden, tapi apakah mungkin nantinya Prabowo akan berhasil juga nih, terpilih menjadi Presiden Indonesia. Yang dikatakan Gusdur, orang paling tulus untuk rakyat Indonesia, di pemilu-pemilu selanjutnya. Nah apalagi kan di tahun 2024 ini, beliau mencapankan lagi ya, untuk keempat kalinya. Gimana menurut kalian tentang perkataan Gusdur yang terakhir ini? Nah jadi gimana guys, perkataan Gusdur yang terbukti menjadi kenyataan? Gimana menurut kalian? Tuliskan kesan dan pendapat kalian di kolom komentar ya. So mungkin segini aja video kali ini, like video ini kalau suka, dislike video ini kalau suka, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye! sub indo by broth3rmax